wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah amma ba'du fa ikhwati filah yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah melanjutkan untuk tafsiru surati al-aqla kemarin telah kita bahas alhamdulillah untuk tafsir surati al-aqla baik muqadimah tafsir untuk ma'ani al-kalimat juga maudu'ul ayat ya kan sekarang memasuki bagian fawai dua ahkam fawai dua ahkam ya yuk dibaca yuk PR nya siapa yang baca jika yuk baca al-awal amarrallahi amarrallahu itu si ilfa'il kan amarrallahu subhanahu nabi nabi yahoo nabi yahoo muhammadan sallallahu 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 anius anius ayyusabdihahu 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 wa yunazihahu jalla wa'ala an kulli naqsin bi'annahu alladzi kholakal 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 kholakau fi'il ma'adhi kholakal kholakal kholaa ik Chrum awwa wawah wasawwa sowwa fi'il alawajeni fa'a alah shawwa Allah telah memerintahkan nabinya Muhammad bawasannya memerintahkan apa? memerintahkan bertasbih kepadanya dan mensucikannya dari semua dari setiap dari setiap kekurangan dari setiap kekurangan karena 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 dia ta'ala yang menciptakan telah menciptakan menciptakan seluruh makhluk kuasa wadan menyempurnakannya menyempurnakan setiap makhluk kondisi terbaik nihwah yang pertama yang pertama dari fawak idu wa ahkam yang disebutkan oleh penulis semoga Allah merahmati yang pertama apa? yang pertama Amarallahu Amarallahu Ayyusabbiha Allah memerintahkan mensucikannya mensucikan diri dirinya siapa yang Allah perintah? nabinya Muhammad salam dan umatnya adalah pengikutnya ya kan pengikutnya maka ikut diperint diperintah oleh Allah subhanahu wa ta'ala agar mensucikan dan bertasbih ya kan kepada Allah subhanahu wa ta'ala kata Amarallahu diambil dari mana itu Pak Eko Isman kata Amarallahu diambil dari mana itu Isman enteng siapa namanya enteng siapa namanya iya yuk Isman ayo kiri bunyinya apa sabdih ya kan dari sabdih itu di kata sabdih apa artinya sabdih Amarallahu ayu sabdihahu ya kan itu makna sabdih amarallahu ayu sabdihahu itu kamu pentingnya bahasa tasrif ya kan sabdaha yusabdihahu tasbihan musabdih musabdah sabdih siapa yang memerintahkan Allah berarti amarallahu ya kan berarti amarallahu ini perintah Allah ini perintah Allah apa perintah Allah perintahnya apa ayu sabdihahu nah gitu agar beliau mebertasbih dan mensucikannya ankuli dari setiap apa maksudnya ankuli nakesin nakesin apa nakusu kalau nakusu artinya apa nakusu kalau nakusu artinya apa kami kami mengkisahkan iya kan itu kalau kosso yakusu namirnya nahnu kalau disini bukan kosso yakusu dari apa ini nonnya bukan non mudoro ah tapi nonnya non non apa disini non non fa non fa non fa fi li ya kan non fa kofnya ain sotnya lam ya kan berarti dari nakoso yang kusu nakson kalau majurur naksin ya kan naksin sini adalah perintah Allah subhanahu wa ta'ala kepada nabinya perintah apa mensucikan Allah dari setiap kekurangan gitu Ahmad Allah ada kekurangannya enggak buktinya apa buktinya apa diri Allah enggak punya kekurangan nah itu buktinya buktinya adalah diata Allah telah menciptakan aku ya kan dan menciptakan aku gitu ya kan mat gak ikut gampang mat masanya bih gak ikut kalau masak sayur gampang masak sayur ya kan sayur ini rainak ya mat kejubung saya rainak mat kalau kita 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 nah iya to dinikmati dari perkara kecil dibanding mencipta kamu kuiw kuiw mencela ya kan gak boleh mencela gitu apalagi kita keplak astagfirullah keplak dicela sayurnya aja gak boleh lagi ngeplak masing masak tambah besar lagi kesalahan kamu nanti gitu jaring ngaji ngeplak buju goro-goro sayur rainak kan jaring mulang sopo ya kan gitu iya kan jadi gak boleh kita mencela apa yang dimasak oleh istri jangan dicela lagi mencela istri ya kan bagi kamu mencela Allah ta'ala ya kan semakin besar salahannya bagaimana orang mencela dia ta'ala maka perkara yang wajar kalau manusia diperintah untuk mensucikan Allah subhanahu wa ta'ala karena dia yang telah yang dia telah dia yang telah menciptakan seluruh makhluk ya kan kata al-khala'i diambil dari mana itu kata al-khala'i diambil dari mana rahayatin li'annahu alladhi khala'i 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 diambil dari mana al-khala'i nah iya itu kan enggak ada al-khala'i di situ kok disini udah kata al-khala'i diambil dari mana kan ayatnya kan cuma al-khala'i khala'i tapi disini rasanya al-khala'i an-nahu al-khala'i khala'i 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 diambil dari mana itu diambil dari mana itu maksudnya terus jadi disitu Al-Khala'iqah diambil dari Mahfulbih yang Mahduf ya kan Mahfulbih yang Mahduf itu takdirnya adalah Lil'umum ya kan Lil'umum dibuangnya Mahfulbih pada ayat Al-Ladhi Khala'iqah Fasawwa Khala'iqah tidak disebutkan Mahfulbihnya karena apa? Karena Mahduf karena Mahduf, karena Umum nah karena Umum maka takdirnya adalah Al-Khainat Uli Al-Khala'iqah juga silahkan yang penting adalah bermakna umum seluruh Al-Makhlukot ya kan seluruh Al Al-Makhlukot nah itu semua yang ada ini semua yang ada jadi dia begitu menciptakan semua yang ada bayangkan itu sungguh suatu kebesaran yang mahasu yang mahasuci ya kan Mat? bukan sekedar nyayur sak sak ringkot ya kan nyayur sak ringkot berarti celah apalagi nyayur sak panci ya kan apalagi menciptakan seluruh makhluk yang ada ini ya kan makanya sungguh kesalahan yang besar kalau sampai orang itu menista Allah Rabbul Alamin ya kan kesalahan yang besar jika orang menista Allah Rabbul Alamin mengatakan di atas Allah masih ada kekurangan masih ada ada cacat kan gitu ya walaupun kita kurang kaya mungkin versinya orang yang enggak kona ya kan ya kan Mat? kamu kurang kaya enggak Mat? oh Masya Allah dia selalu kaya walaupun enggak punya pesawat dia merasa kaya gitu ya atau dia enggak kurang kaya gitu dia enggak mau terlalu kaya juga tapi diusahakan zakat karena kan itu lukun Islam kamu harus berusaha untuk zakat ya kan berusaha punya kambing 40 punya sapi 30 ya kan punya emas 85 gram berusaha gitu ya kan berusaha gitu jangan menghindari malah menghindari itu lukun Islam ya kan kita senang kita berharta untuk beribadah dan ibadahnya yang paling agung adalah zakat ya kan ibadahnya yang paling agung adalah zakat ya ya wah jadi itu juga kita pengen kaya supaya kita bisa-bisa bisa ibadah harta yang agung itu zakat yang diadah rukun Islam yang ke tiga ya yang ketiga setelah sholat itu itu ya khawah itu Amarawahu Subhanahu Nabi Yahu Muhammad dan S.A.W. ayu sabihuhu wayu nazihahu anqulli nakasin kenapa li'anahu alladhi khalaqal khala'iqa itu perkara yang besar perkara yang besar kalau khalaqal khala'iqa ingat jangan dianggap berlalu begitu saja walaupun kita gak pernah melihat sang pencipta dengan mata kepala kita ya kan tetapi kita harus melihatnya dengan mata hati gitu kita mesti melihat mata hati kita mengetahuinya meyaki meyakininya meyakininya dan dia pasti ada bahkan dia maha suci tidak ada sedikitpun kekurangan padanya jadi kekurangan padanya nah gitu nah gitu hari canggih sehingga siapa nah iya kan hebat kecil tapi manusia susah menangkapnya susah menangkapnya tangan yang gede di bagi-bagi raso menang lawan gerakan alat menangnya pakai akal ya kan pakai akal entah pasangi perangkap gitu kan itu pakai akal pakai akal enggak bisa makanya diangkapi dengan akal itu lah kelebihan manusia kan gitu pakai alat kalau orang tangan kosong enggak bisa nangkap alat ya kalau dia kecil lho kok bisa melayu ini iya saya juga ingat sehingga melayu bener gerak-geraknya ngopo gitu kan bisa gerak cepat cepat siang gitu itu Masya Allah dia Maha Suci diantara Maha Maha Suci itu baru menciptakan yang namanya lalat itu seluruh apa yang yang ada dan menyempurna menyempurnakannya dan menyempurnakannya apa pengertian makhluk yang sempurna apa pengertian makhluk yang sempurna Ismail mana Ismail ya apa makna makhluk yang sempurna apa sempurna hak pada haknya makhluk ya kan makhluk kan makhluk kan kekurangan kan kekurangan tapi kan apa pengertian sempurna pada haknya makhluk memang itu relatif tapi apa pengertian sempurnanya makhluk Ismail Ahsanah Hayah Mahfud kapan kapan dinamakan Ahsanah Hayah Mahfud sesuai dengan tujuan dia diciptakan ya sesuai dengan tujuan dia diciptakan nah itu jadi Hayahnya itu bagus bermakna Hayahnya bentuknya kondisinya sesuai dengan tujuan dia diciptakan disempurnanya nasi dan sempurnanya kerupuk beda ya kan sempurnanya kerupuk kemeriup sempurnanya nasi kemeriup uradaji gitu kan gitu artinya sempurnanya Mahfud sesuai dengan tujuan dia diciptakan kau dah sesuai dengan tujuan diciptakan namanya mumtas ya kan mum mumtas sempurna itu kan istimewa kan gitu karena dia sesuai dengan tujuan dan maksud diciptakan ya nah manusia juga gitu diciptakan dalam sebaik-baik bentuk manusia karena apa manusia adalah bisa sesuai dengan tujuan dan maksud manusia diciptakan ya kan itu entah secara kaunia maupun secara syariah secara dunia pun secara agama ya kan manusia itu diciptakan dengan sebaik-baik bentuk betul-betul bisa dimaksimalkan sedemikian rupa sesuai untuk melaksanakan tujuan dan maksud ya kan ya kan hidupmu sempurna atau hidupmu sempurna yang ingin yang ingin coba hidupnya cabutin ke kosong oh ini sempurna ada ada hidupnya apa hidup itu bulu mata ya kan itu bulu mata ya kan itu bulu mata itu jangan kau remehkan itu ya kan itu jangan kau remehkan bulu mata itu sempurna itu sesuai fungsi fungsinya sesuai fungsinya sesuai fungsinya bulu mata dan belak ada alisnya dulu kan bulu mata masya Allah itu sempurna sesuai fungsinya ya itu itu suatu alasan yang kita sebut-sebut karena itu yang disebut oleh Allah sehingga manusia wajib mensucikan Allah manusia mesti mau dengan mudah mengatakan subhanallah ya kan subhanallah gitu mahasuci Allah jangan malahan kagumnya kepada makhluk kepada makhluk malah kagum ya kan kagum gumun hiran kan itu tapi kepada Allah tidak hiran tidak pernah subhanallah nah itu berarti dia baru baru mengilmui apa yang dia lihat belum hebat karena belum mengilmui apa yang yang tidak kelihatan padahal pasti ada yang telah khalako fasawwah yang telah khalako fasawwah khalakol cekainat almakhlukot apa lagi jadi al-khala'iqo ya kan gitu dan sawwah semuanya sesuai dengan tujuan dan maksud disempurnakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kan gitu kan nah itu sempurnanya pisang kan gitu nah itu kan disempurnakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ya kan sesuai tujuan dan maksudnya ya gitu bentuknya pisang itu disempurnakan oleh subhanahu wa ta'ala al-khainat ya kan gitu khalako fasawwah al-khainat sawwakul lamakh makhlukin fi ahsani hai'atin yunasibu lima khulika lahu ya kan yunasibu lima khulika lahu munasib sesuai dengan tujuan dia diciptakan itu gini kamu punya gigi seri enggak gigi seri punya gigi seri gigi taring gigi geraham kok dibedakan tau enggak podo wkb biar sempurna ya gitu kan masya Allah semoga di diciptakan ya kan diciptakan itu disempurnakan oleh Allah subhanahu orang-orang mengakui mengakui adanya dia ta'ala yang maha sempurna yang maha suci walaupun dengan memperhatikan gigi yang dia pakai setiap hari ya kan itu subhanallah kan gitu subhanallah maha suci Allah subhanahu wa ta'ala sehingga kamu nanti giginya ada kendala jangan menyalahkan Allah sebetulnya gigimu sudah dibikin sedemikian rupa sehingga yunasibu lima kuliko lahu kitanya yang salah ya kan kita yang salah raiso jogo malahan merusak ya kan enggak bisa menjaga malah merusak malah merusak malah merusak atau sekarang waktunya banyak banyak yang merusak tapi enggak bisa menahan diri jaman saya kan cucu ini kalau mba digini ya kodoh menang digini mba yang nanggi mba belum banyak yang merusak itu banyak masih utuh sekarang terbawa apa sehingga giginya rusak itu ya kwa jadi ini memang ya itu jadi ini apa mensucikan Allah gitu jangan menistakan nah kalau kita mensucikan Allah maka otomatis kalau kita pahami ini orang paham itu otomat terus Allah mencintai Allah orang itu kalau dia belum mencintai berarti belum paham ini ya kan belum memahami mahasucinya Allah sehingga tidak mencintainya dan juga tidak menyembah menyembahnya maka ini 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 urgen sekali kita menerangkan seperti ini ya kan ini urgen itu dari ini titik awal ke situ nanti ujung-ujungnya manusia menyembah Allah karena dia mengerti kesuciannya terus mencintainya terus menyembah menyembahnya gitu ya kan dan demikian kita akan menyembah Arif kita ngerti Arif Sopo ringgi ya loro ringgi ya loro disembah kan gitu dia kekurangan orang gitu kan dia kekurangannya banyak orang itu manusia kan gitu jangan lagi dipandang dengan pandangan hiran ya kan tapi dengan pandangan mengagungkan dan mensucikan yang mencipt menciptakannya yuk pak lanjut apa namanya Sri Hartono Pak Sri Hartono Pak Sani atau Pak Kirofi Kalkillahi berarti apa ya guru kita dulu ya guru fisika dulu ya waktu di SMA itu ya Pak Sri Hartono itu ya Pak Sri Hartono itu Sri Hartono kan guru matematika yang fisika itu lho pak saya mau berdoa putih Pak Sani cerah sekelahir cerah usianya sudah lanjut itu kan rofak ya kan yukawi rofak jadi bukan yukawiyah Pak Yukawiyah kan asop ya kan ini kan karena rofak maka yukawiyah dia rofak karena apa atof ke yazidu ya kan sehingga rofak yazidu rofak karena tidak ada amil nasop dan jazim kalau rofaknya rofaknya yazid yazidu ya to dengan domah kalau rofaknya yukawiyah yukawiyah asalnya iya kan tapi karena sikol maka 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 diam maka suh sukun iya kan suh sukun iya kan suh sukun sehingga yukawiyah akidah itu kan yukawiyah akidah ya tersemuanya Pak Sri memikirkan tentang ciptaan Allah meningkatkan iman dan menguatkan akidah ya ini akhwah jadi kalau kita pengen yazidul iman kalau pengen yazidul iman kalau pengen menambah iman kalau pengen yukawiyah kalau pengen menguatkan ideologi akidah islamiyah itu kan caranya apa caranya adalah attafak kurufi khalqillah attafak kurufi makhluk kotillah attafak kurufi makhluk kotillah apa attafak kurufi memperhatikan ya kan memperhatikan memperhatikan diperhatikan kita ada buri ya kan diperhatikan nah sampai pada tujuan dan maksud apa tujuan maksudnya adalah yazidul iman yukawiyah akidah menguatkan akidah keyakinan adanya Allah dan keesaannya Allah subhanahu wa ta'ala itu dari attafak kurufi makhluk kotillah subhanahu wa ta'ala caranya itu jangan merenungkan Allah tapi renungkanlah ciptaannya makanya dengan dalih aladhi khalaqo ya kan aladhi khalaqo di khalaqo al mawjudat al kainat ya renungkanlah ciptaannya itu akan menambah iman nah makanya orang-orang kafir kadang-kadang mereka lari kalau diajak membahas membahas merenungkan ciptaan-ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala makanya kita ajak jangan lari ayo kita harus mau ini fakta ya kan ini fakta yang harus kita cermati kan gitu harus begitu di orang yang menyembah selain Allah itu ketika kita mendakwai mereka itu yang pertama apa yang pertama kita rem jangan langsung banting setir arahnya salah menyembah selain Allah suruh menyembah Allah banting setir kecelakaan itu gak bisa pertama apa harus apa direm ya direm tidak seperti seperti harus direm ya kan biasanya bagus ya kan tapi direm dulu direm dulu perbuatan mereka mengagungkan dan menyembah selain Allah subhanahu wa ta'ala remnya apa rem hand rem apa rem gas apa rem rem kaki apa rem mesin ya kan rem mesin ya kan macam-macam kan nah gitu itu gas gas bukan rem itu itu bukan rem remnya apa remnya apa bit bit remnya apa jadi direm dulu bit gak bisa langsung kamu tancap gas pengarahnya salah kok ya kan kalau direm dulu remnya adalah mereka kita aja untuk melihat hakikat sesembahan yang mereka sembah sembah jangan sampai mereka melaju mengagungkan yang mereka sembah tapi tidak pada hakikatnya gitu loh tidak pada hakikatnya kalau mereka menyembah sesembahan dengan Allah itu pasti dilebih-lebihkan keaguan yang dilebih-lebihkan tidak sesuai fakta itu pasti karena siapapun dan Allah kalau sesuai faktanya pasti punya aib dan cacat yang membuat dia tidak berhadi disembah kalau saya menyembah dia karena dia dilebih-lebihkan begitu misalkan orang ada yang menyembah ini cagak ini contoh dia ciumi cari berkah kepadanya itu cagak berkah diambung di apa-apa kayak minyak wangi nah begitu karena dia menganggap ini cagak sesuatu yang tidak sesuai hakikatnya dianggap begitu yang itu tidak pada hakikat hakikatnya kan itu nah kita ajak ayo kita itu berpikir logis apa ini sesungguhnya kan itu oh dia ini walaupun dia kuat menegakkan atap dia butuh fondasi kayak gitu jadi tidak sempurna kan itu dia butuh fondasi itu misalkan demikian dia butuh fondasi juga kalau tidak fondasinya dia juga tidak bisa menegakkan atap kan itu saya berpikir demikian tidak saja sesuai hakikatnya kan itu sama ketika Allah Ta'ala mengerem mengerem orang-orang Nasroni dari perbuatan mereka menyembah Nabi Isa menyembah Al-Masih Isa ataupun menyembah Mariam kan itu apa remnya Allah katakan keduanya makan nah gitu kan keduanya makan karena yakkulanit to'am karena yakkulanit to'am kan gitu keduanya yaitu Isa dan ibunya adalah biasa makan dengan itu biasa makan nah maka butuh makan bukan sifatnya Tuhan kalau Nabi betul kalau Tuhan tidak kan gitu maka kita harus mengagungkan Isa sebagai Nabi tapi jangan mengagungkan sebagai Tuhan karena dia makan butuh makan juga ibu ibunya kalau mengagungkan sebagai Nabi ya silahkan memang dia menerima wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala kan gitu ya mengagungkan Maryam juga iya dalam hal dia wanita yang bersih ya kan wanita yang yang bersih walaupun dia melahirkan tanpa suami tapi dia bersih ya itu kan perlu di jempol ya kan diagungkan itu kan diakui ya kan diakui tapi itu gak gampang loh gimana kau akan berkata mana bisa dia orang bersih faktanya punya anak kan itu kan kan itu faktanya punya anak gitu itu juga kita gak mudah itu kalau gak ada Al-Quran yang mengatakan kan itu ya kan karena gimana kita mau menerima pengakuannya dia gak pernah berbuat zina orang faktanya dia wanita punya anak belum punya suami ya kan bagaimana coba kan gitu nunggu nunggu wanita lain yang seperti itu gak akan ketemu juga ada yang yang seperti itu selain Maryam kan juga gak ada kan kan itu juga gak ada coba gimana mau percaya itu tentu karena Al-Quran yang menerangkan ya kan itu tadi yang menerangkan kita akui kebersihan Maryam tapi jangan sampai dijadikan sesembahan karena apa sebaik-baiknya Maryam bisa punya anak tanpa suami tiada duanya selain dia tapi fakta menunjukkan dia biasa makan nah kan itu dia biasa makan kita rem ayo akui kehormatannya tapi jangan kebabat menyembahnya karena dia dia makan dia makan-makanan namanya rem soalnya remnya begitu kita ajak kita ajak kita dudukkan ayo secara hakikatnya kan gitu kita hormati memang dia bersih dari semua tuduhan keji itu tapi jangan-jangan melampaui batas mengagungkan menyembahnya karena dia butuh makan gitu misalnya kita hanya ayo berpejak pada hakikat nah setelah kita mengerem dia mengerem mereka dari mengagungkan selain Allah misalkan karena dia butuh makan baru kita terus ayo kita memperhatikan agungnya yang menciptakan semua mereka mereka siapa itu yang berat di sembah besarabnya apa Allah ya kan besarabnya kan Allah kan gitu kan besarabnya kan Allah Allah yang telah khalako fasawah gitu ya wah ini sabihismarobikal Allah ya jadi kita ajak manusia yang ingin meningkatkan iman dan menguatkan akidah dengan cara apa attafakuru fi khalvillah itu caranya ya dan bila kita menganggap pentingnya akidah pentingnya iman ya maka pentingnya attafakur jadi yang penting tidak hanya uang ya yang penting uang apa yang penting kerja karena itu yang penting adalah uang maka yang penting kerja kerja kan gitu karena yang penting adalah uang kalau yang penting itu iman yang penting adalah akidah maka akan apa mementingkan attafakur fi khalvillah gitu kan kan gitu maka kita mengerti sepenting-pentingnya uang masih penting iman ya kan sepenting-pentingnya uang masih penting iman maka jika untuk uang kita kerja dan kerja maka untuk iman harus tafakur dan tafakur fi khalqillahi subhanahu wa ta'ala gitu ya itu kita tanamkan kita tanamkan yuk nomor tiga asalitu al-khayatud dunya kan nabati tabdu zahiyatan jamilatan tumatat balu watantahi ya semuanya kehidupan dunia seperti tumbuhan seperti tumbuh-tumbuhan yang terlihat jelas dan indah kemudian layu dan berakhir ya itu nikmat dunia itu nikmat dunia jadi orang harus menyadari dunia memang ya orang merasakan ada kenikmatan kenikman di dunia kenikman di dunia tapi ingat dunia dengan semua kenikmatannya sifatnya adalah dunia itu kan nabat jadi kalau kita itu pengen ngerti dunia ya lihatlah tumbuhan tumbuhan ya kalau kita pengen ngerti Amerika lihatlah global kan gitu wan lihat global ya kan gitu lihat global lihat peta ya kan lihat peta sekarang gini negara yang paling mana paling barat ada dalam global dalam peta ada karena karena diakui kok bahasa Arabnya kan mugorobah kok maghoribah kok negara baru ha Maroko ya kan gitu Maroko itu paling barat dalam dalam pengakuan dunia itu paling barat karena aku enak wis ronomenah aku wis baliknya ngetan Amerika wis kan gitu ya kan Maroko itu negara paling barat itu Maroko paling barat sendiri Maroko itu bahasa Arabnya maghrib maghrib sana barat sana maghrib paghoribah sana kan itu namanya Maroko kan dia paling barat kok serau no wis nyawang peta ya kan global kan itu nah sama kamu ngerti dunia ngerti ya Pak lihat tumbuhan gitu loh ya tumbuhan sama begitu kita lihat tumbuhan kalau gak pengen tahu hakikatnya dunia lihatlah tumbuhan kita kok gak lihat kalau gak lihat peta ya susah maksud Maroko kok terjemahan dari maghrib ini semahami gitu loh maghrib ya barat maghrib kok Maroko kan itu nah barang dibaca gak ada peta oh ternyata dia negara paling barat kan gitu menurut orang harus mubeng kan gitu seputaran lagi kan itu paham oh iya paham gitu juga ini dunia kalau kita pengen paham dunia lihat tumbuhan jangan lihat penak emangan gitu enaknya harta tahta dan wanita yang melupakan kan gitu tapi lihatlah tumbuhan itu adalah peta atau globo dari dunia itu adalah peta atau globo dunia itu tumbuhan yang itu tumbuhan tumbuhan kan nabat dunia itu kan kan nabat itu nikmat ya itu nikmat sebagaimana yang Allah sebutkan yang Allah sebutkan akhrajal mar'a ya kan itu kan nikmat nikmat duniawi ya yang memberi Allah dengan firmanya Allah akhrajal mar'a tapi ingat faja'al lahu perusahaan ahwa itu menerangkan hakikatnya dunia adalah kan nabat seperti tumbuhan di dunia ini selagi masih dunia belum kita jadikan agama jadi sehat masih berupa sehat belum dipakai untuk ngaji ya kan kan gitu mata harta masih mata yang memandang belum dipakai untuk membaca Al-Quran itu kan misalkan demikian ya kan masih begitu harta masih harta belum dipakai untuk untuk nafkah dululah yang semuanya penting nafkah kan gitu kan juga wajib nafkah itu ya kan kamu belum wajib zakat ini masih wajib nafkah ya kan udah wajib nafkah kan gitu semua kita punya kewajiban menafkai dirinya masing masing kita wajib menafkai diri kita itu kewajiban kita ya kalau kamu menafkai dirimu itu kewajiban itu jangan ya kan jangan gowoduit tapi kan bayari arif kan gitu nah kecuali kamu gak minta aku pengen dari kamu itu ya syukran itu kan saya terima kan itu silahkan kan itu kan gak gak memintakan jadi mau beramal silahkan kita mau menolak orang yang beramal kalau memintakan gak pulih aku beri ya ya yang kau nambah loh itu makanya harta itu masih harta masih dunia tapi jika sudah kita menafkai diri kita menjadi din ya kan jadi din kan gitu jadi agama kita makanya udah untuk menafkai kita kita udah lulus tanggung jawab jadmiko mana uangmu yang dulu itu udah enggak udah untuk menafkai diri diri sendiri walaupun habis ya gak apa-apa kan emang emang butuh apa seperti segitu itu untuk menafkai kehidupan kehidupanku kan gitu itu udah sudah jangan khawamah khawlatul jinnah walinsa illah liya dun kan gitu kan gitu itu udah lulus kan udah dipakai untuk untuk din kan gitu nah kalau dunia masih dunia adalah kan kan nabat kalau gak kau pakai untuk menafkai dirimu terus masih dunia terus tetap kan nabat tak beduh jemilatan jahiyatan ya kan itu pada mulanya memang nampaknya menyenangkan indah ya kan bagus tapi ternyata apa akan layu dan akhirnya berakhir berakhir ada puncaknya ya kan berakhir gitu berakhir makanya kalau amal-amal soleh ini dunia ini badan kita pakai untuk dikir subhanallah walhamdulillahi itu namanya apa namanya bukan lagi habis namanya apa al-baqiyat ya kan al-baqiyat sebagaimana termanya Allah al-baqiyatu as-salihatu khairun indah rabbika sawabah itu kan kan gitu apa al-baqiyat ibadah-ibadah kita dan ibadah yang paling mudah dikir ya kan dikir kita mengucapkan subhanallah walhamdulillahi walailaha illallah allahu akbar itu al-baqiyat itu al-baqiyat apa-apa yang kekal dan apa abadi itu kekal abadi kekal abadi itu yang abadi itu yang lestari ketika itu untuk al-amal al-salihah itu ya wah ya jadi itu kita harus mengerti dunia kalau untuk mengerti dunia itu tumbuhan itu adalah globanya dunia globanya dunia terus nomor 4 yuk yuk jatuh khala datu dan khasahu lawlah bikul bikul lihi sanukari ufafala tangsa khaisu saya lamuhu rabbi ilman lan yan shahu wawwa al-qur'an nu al-karima akarim wa yuk fithu bayahfaduhu bayahfaduhu alaihi shol sholatu wassalam bayah ihi bayah ihi qoblahu bayah ihi qalbuhu bayah ihi qalbuhu ya bayah ihi qalbuhu ya ihi itu fiil mudura ya ihi itu fiil mudura ya yang pertama yak mudura ya kan yak mudura terus ya i i ayinnya adalah ayin fiil ayin fiil fa'nya dibuang nah yang pintar itu ngerti yang ngerti orang pintar siapa yang pintar itu siapa yang pintar itu orang yang tahu walaupun dibuang ya kan itu namanya pintar kan itu itu namanya pintar kalau belum tahu berarti belum pintar gitu ya kan itu ayinnya adalah ayin fa'nya mana mahduf takdirnya apa wah nah itu namanya pintar namanya pintar itu jangan ngerti ya pintar terus yaknya ya'i ayi yaknya adalah lam itu lam lam di il ya kan lam lam di il terus hak yakih apa hak domir kembali kepada kembali kepada ini orang ngerti kebangetan sedangnya orang standar maksud orang ngerti mulinya ngendi ini mangkat wajar bingung gitu kalau pelan kemana gak ngerti itu berarti gak beres gitu pokoknya kalau kembali harus tahu pokoknya namanya kembali kok gak tahu gak boleh gak tahu kemana kembalinya Pak Eko ya'ihi domirha hmm Al-Quran Al-Quran ya'ihi domirha padahi kembali kepada Al-Quran ya kan terus kolbu itu fa'il kolbu fa'il kolbu kolbu Nabi ya kan kolbu Nabi ya'ihi Al-Quran nah gitu kolbu kolbu Nabi ya'ihi Al-Quran hati menghafal Al-Quran itu ya Masya Allah kan Masya Allah ya kan Masya Allah hati bisa hatimu perang ram ram perang giga perang giga masya Allah ya kan perang MP tinggal kitanya yang mau menyimpan ya kan gitu kalau mau menyimpan hati bisa kan itu silahkan simpan terus ya susah susah apa susah yang gak mau nyimpannya itu hati bisa menyimpan ya'ihi ya'ihi kol kolbu jadi yang keempat disini apa jamaah pada surat Al-A'la sabihis marob bikal A'la ada faedah yang agung ada faedah yang besar sekali apa jamaah bisharatun lir rasul sallallahu alaihi wasallam ada kabar gembira untuk al-rasul sallallahu alaihi wasallam dan ada bagi beliau apa mu'jizatun khalidah mu'jizah apa mu'jizah itu ha' mu'jizah ja'ala ghairahu ajizan ya kan ja'ala ghairahu ajizan menjadikan selainnya lemah menjadikan selainnya enggak enggak bisa mengalahkan makanya mu'jiz yang namanya mu'jizah itu gitu jadi dengan ini mu'jizat berarti dia terbukti kebenarannya gitu ya kan terbukti kebenarannya kan gitu terbukti kebenarannya terus siapa yang membantahnya yang menolaknya menentangnya akan kewalahan membantah akan kewalahan karena apa beliau diberi mu'jizah apa yang mengalahkan selain selainnya ya kan itu secara bahasa ya kan itu mana mu'jizah kan gitu secara bahasa kan dari ajiz apa ajiz lemah jadi mu'jiz ja'ala ghoirahu ajiz ya kan ajizan kan gitu itu mu'jiz itu mu'jizah itu mu'jizah terus mu'jizahnya tidak sembarang mu'jizah apa mu'jizahnya khalidah selalu mampu mengalahkan Masya Allah ya kan karena dia khalidah udah mu'jiz itu hebat dan tidak hanya sekali dua kali tapi khalidah selama-lamanya ya kan selama-lamanya ini ya wah ini kabar gembira dan ini makanya dibaca tiap waktu tiap hari ya kan tiap pekan tiap tahun ya kan bahkan siang pun dibaca dengan keras ya ini yang dibacakan itu siang pun dibaca dengan dengan keras al-aqlah ya kan al-aqlah demikian makna-makna itu menerangkan maksudnya memang manusia itu butuh keterilmu ini yang itu orang butuh ilmunya ini maka itu dibaca dengan dimana-dimana tempat orang-orang merenungkannya memperhatikan makna-makna makna-maknanya seperti itu ya ini ya wah ada bisyarah kabar gembira dan juga kabar gembiranya sekaligus mu'jizah dan mu'jizahnya mu'khalidah lestari terus ada terus apa itu ini namanya nikmatun nikmatun dinia setelah sebelumnya nikmatun duniawiah ya makanya tadi yang sebelumnya al-ladhi akhraucal mar'ah itu nikmatun duniawiah tapi sifatnya apa fajah al-lau musa'an akhwa gitu toh sekarang pindah ke nikmatun dinia ini yang lebih sempurna nikmatun dinia ini bersihkan bisyarah bersihkan mu'jizah ya kan gitu ini nikmatun dinia ini nikmatin ya kan ini nikmatin kita harus mengejar kedua-duanya ya kan dan mengutamakan yang dinia karena kalir duniawiah adalah kanabat ya kan kanabat kalau yang dinia ya ini diterangkan sempurna ya kan sempurna dan diterangkan adalah sebab manusia mendapatkan kemudahan kemudahan wanu yasiru kalil yusrah itu nikmat dinia kan gitu kalau nikmat nikmat dunia fajah al-lau musa'an akhwa kalau nikmat dinia wanu yasiru kalil yusrah itu nikmat dinia ya kan itu nikmat al-quran ya itu diata'ala khassahu bikawlih sanukari uka falatansa apa artinya itu sayu al-limuhu rabuhu ilman layansahu wahual quranul gerim itu diata'ala akan mengajarkan rabnya akan mengajarkan kepadanya ilmu yang dia tidak lupa apa ilmunya al-quran dan tidak lupa dan dia hatinya akan bisa menghafal dan menjaga ini nikmat yang besar al-quran al-quranul azim al-quranul azim al-quran yang agung apa agungnya al-quran al-quranun gerim al-quran yang mulia apa mulianya al-quran kita harus tahu kita harus tahu kita harus mengerti apa mulianya kambing ya mulianya kamu kan pengurus kamu nanti jadi amil zakat menarik zakatnya orang ada orang punya kambing 40 kamu mengambil satu apa kata nabi jauhilah olehmu menarik kambing yang mulia iya kan iya kawakara ima amualihim kan gitu kata nabi itu kan iya kawakara ima amualihim jauhi olehmu menarik kambing yang mulia dia punya kambing 40 wajib satu kau tarik kamu sudah narik yang paling mulia gak boleh yang paling paling mulia apa yang mulia berarti yang seperti apa ya jadi yang paling mulia adalah yang induan kalau kami yang induk yang induan yang dia banyak beranak banyak menyusuk menyusui ya kan gitu kan juga pejantannya kan gitu itu yang paling mulia itu jangan kamu ambil kan gitu namanya mulia mulianya hewan ya kan itu mulianya hewan itu gitu itu mulianya hewan itu mulianya hewan yang beranak dan menyusui kalau mulianya orang apa orang yang mulia mulia itu beranak juga gitu banyak 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 gitu ya yang bertakwa ya kalau orang yang mulia orang yang memberi orang yang banyak memberi itu itu mana orang yang mulia ya kalau bertakwa bertakwa ya tapi dia enggak pernah punya harta untuk yakat dan untuk sedekah enggak pernah punya kan gitu orang enggak pernah bilang dia orang mulia iya iya mulia kan orang yang banyak memberi itu kalau orang kan iya kalau Al-Quran mulia apa mulianya Al-Quran mulia mulia Al-Quran gitu kan kan itu mulia kan itu Al-Quran mulia ya Al-Quran mulia Al-Quran membuka membuka semua ilmu ya kan membuka semua ilmu memberikan petunjuk kan gitu ya terus begitu ya tewa ya mungkin disini yang kita bahas subhanakallahumma proponabi hamdika syadu'ala ilah ilah anta astagfirullah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih